Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Kamis 15 Desember jam 6 pagi, kita akan ngulik saham ENRG. Kenapa kita ngulik saham ENRG ini? Karena seperti yang dijudul, saham ini banyak diborong asing dan masih jarang dibahas di grup-grup trader. Mari kita kulit lebih lanjut saham ENRG-nya ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, yang masih baru menemukan channel YouTube Profita ini, saya ingin sampaikan bahwa ENRG ini sudah pernah kita buatkan videonya. Mari kita lihat kulit saham ENRG sebelumnya, teman-teman. Yang pertama, kita pernah bikin video tanggal 25 Juli. Kita kasih judul, ENRG siap-siap perfect uptrend. Ini di bulan tanggal 25 Juli. Kemudian video kedua, kita buat tanggal 11 Agustus. Kita bilang, saham ENRG sudah perfect uptrend nih. Sekarang, mari kita kulit saham ENRG-nya hari ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau kita perhatikan sejak kita kasih alert persiapan perfect uptrend, nah ini, ini perfect uptrend. Kemudian dia udah mulai perfect uptrend, gitu kan. Dan sampai hari ini pun masih perfect uptrend. Dan seperti biasa, saat kita hendak muli suatu saham, setelah kita tahu ini uptrend, apalagi ini perfect uptrend. Selanjutnya, kita akan cek doanya. Langkah selanjutnya, kita cek doanya. Kita bisa menggunakan menu rectangle. Kita gunakan rectangle, kemudian kita bagi-bagi nih. Kita main pendek, kita bagi menjadi seperti ini, teman-teman. Nah ini. Jadi, pada saat naik, turun, naik, turun. Nah, teman-teman nanti bisa ngecek sendiri nih. Bisa ngecek sendiri, apa namanya. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini, gitu kan. Teman-teman bisa cek sendiri nanti ke belakangnya, gitu kan. Yang jelas ini udah bagus, apa namanya, doanya dari sebelum kita alert di 25 Juli itu, teman-teman. Nah, ini sekarang kondisi terkini kita cek dari tanggal 8 Desember sampai tanggal 14 Desember. Kita cek doanya, teman-teman. Saat sideway terakhir ini ternyata netral, gitu kan. Karena topnya, meskipun topnya dia, apa namanya, topnya dia distribusi, tapi top 5-nya dia netral. Dan ada yang menarik. Apa itu? Teman-teman tentu sudah paham kalau ngikutin jalan YouTube Profita. Yaitu ada yang nitip sendal. Ada yang beli bulat tanpa jual RF sebanyak 6 miliar. Ada RE, ada BB, belanja juga tanpa jualan. Ini menarik, teman-teman. Jadi, saat sideway, dia ada yang nitip sendal bulat tanpa jual itu menarik. Komen kita cek asingnya seperti apa. Perhatikan, asingnya akumulasi gede banget, bahkan 4 kali lipat. Dari jualan dan top 5-nya semuanya beli tanpa jual. Menarik? Amat sangat menarik menurut saya. Jadi, teman-teman, kalau ini kita tulis pada saat sesi terakhir ini, kotak terakhir ini, maka ini akumulasinya sangat gede banget, gitu kan XL. Kita buat akumulasi XL. Komen saat harga turun, kita cek dari tanggal 5 sampai tanggal 7 ada apa. Pada saat turun, asing akumulasi lagi gede banget, gitu kan. Asing akumulasi gede, all-nya kita lihat, all-nya distribusi, gitu kan. All-nya distribusi, LGN distribusi. Tetapi asing ini beli tanpa jual. Ada beli tanpa jual meskipun nilainya hanya 1,9 miliar RE. Tapi dia akumulasi. Nah, oleh karena itu, ini kita tulis nih. Di sini kita tulis, asing akumulasi, gitu kan. All-nya aja distribusi, gitu kan. Nah, karena ada asing akumulasi gede ini, maka ini bisa kita katakan, ini fase turun semu, teman-teman. Jadi pada saat turun ini, kita sebut turun semu. Turunnya palsu, gitu kan. Nah, selanjutnya, pada saat naik ini ada apa? Dari tanggal 29 November sampai tanggal 2 Desember. Kita perhatikan asingnya masih beli lagi. Asingnya beli lagi akumulasi. Beli tanpa jual lagi. Bulet ZPKZ. BB masih beli tanpa jual. Perhatikan. BB masih beli tanpa jual. Kemudian all-nya kita perhatikan. Dia juga all-nya ada akumulasi. BB beli tanpa jual. Jadi, teman-teman, ini ada akumulasi lagi, teman-teman. Akumulasi. Asing pun banyak yang beli tanpa jual, gitu kan. Nah, ini. Jadi, ini menarik, teman-teman. Nah, ini. Dan kalau kita perhatikan, tadi saat dia sideway, BB belanja. Saat dia turun, belanja tanpa jual. Saat dia naik, beli tanpa jual lagi. Tentu ini menarik. Bahkan bisa kita katakan, ini sangat menarik, teman-teman. Jadi, kesimpulannya dari doa ini adalah, ini saham ENERG masih sangat menarik. Setelah kita ngomongin doanya cakep, selanjutnya kita akan tentukan. Apakah sudah waktunya beli? Nah, kita sekarang masuk ke teknikal analisa. Sebelum saya ingin bahas teknikal analisanya, saya ingin sampaikan bahwa, bagi teman-teman yang masih baru belajar saham, Profita memiliki kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita ini one-on-one. Satu peserta, satu mentor. Dan, kelas privat Profita ini memiliki garansi uang kembali 100% apabila peserta tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga mencatatkan profit, uangnya akan kita kembalikan 100%. Menarik bukan? Kalau teman-teman tertarik, karena banyak fasilitasnya di kelas privat Profita ini, teman-teman bisa dihubungi 08213-789-5928 atau teman-teman bisa cek kolom deskripsi. Atau juga teman-teman bisa lihat video tentang kelas privat Profita. Oke, demikian sekilas info tentang kelas privat Profita. Sekarang saya ingin melanjutkan tentang teknikalnya. Nah, kalau kita perhatikan MA-nya, teman-teman, ada yang menarik ini. Apa itu? Ternyata si NRG ini sudah 3 kali ini memantul MA 120. Perhatikan, yang pertama dia di tanggal 24. dan 25 Agustus. Dia turun, nge-naik MA 120, dia naik. Kemudian turun lagi pada tanggal 30 September, kena MA 120, dia naik. Turun lagi pada tanggal 17 Oktober, MA 20 nyentuh, dia naik lagi. Dan beberapa hari ini, mulai dari tanggal 8 Desember, saham ini nurut di MA 120. Nah, perhatikan, akumulasnya bagus nih. Polanya dia 100 MA 20, mantul nih. Apakah dia akan mantul? Itu berpotensi untuk mantul. Jadi, menurut saya dari MA-nya itu menarik. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi, sisi, apa namanya? Bollinger-nya, kemarin itu sudah hijau dan lepas Bollinger bawah. Ini juga sentimen bagus. Jadi, dia sudah lepas jeratan Bollinger. Dia sudah lepas jeratan Bollinger bawah. Selanjutnya, kalau kita lihat ACE-nya, ACE-nya ini sudah nyentuh MA 13, tapi warnanya masih biru. Belum hijau. Jadi, kesimpulannya, bagi teman-teman yang tertarik dengan saham ENRG, ini ada beberapa opsi untuk masuknya. Setiap orang tentu berbeda-beda tipikalnya. Maka, cara masuknya pun, atau dasar masuknya pun mungkin berbeda-beda. Sekali lagi, setiap tipikal, itu ada plus minusnya, ada konsekuensinya. Misal, hari ini teman-teman mau langsung HKA ENRG. Dasarnya apa? Dasarnya, stokastiknya di angka 25. Artinya masih murah saham ini. Konsekuensinya, kalau nanti dia turun, ternyata menjebol support, maka dia akan nyengir. Tapi kalau dia naik, untung. Sementara bagi teman-teman yang ingin masuk menggunakan M, karena ini belum waktunya masuk, atau yang menggunakan ACE, belum beli, nunggu X-nya confirm, maka saat besok turun, wah seneng, aku belum punya barang. Tapi saat naik, nyesek. Karena nggak kebagian. Jadi teman-teman bisa nanti sesuaikan dengan tipikal masing-masing. Sementara kalau kita perhatikan support-nya, maka support yang pertama jelas, MA120. Nah ini, di angka 280-an. 288, gitu kan? Kalau ini kita perhatikan, MA120-nya di angka 286. Kemudian selanjutnya, support-nya di bawah lagi ada di 260-an. Nah ini, kalau saya, itu support-nya di angka 260-an, teman-teman. Nah, support-nya di angka 264. Jadi ini masih masuk kategori uptrend, kalau dia mantul di harga 64. Sekali lagi, teman-teman, kalau mau masuk, tentukan tipikalnya. Teman-teman bisa langsung HK, dasarnya stokastik murah. Kalau yang agresif. Bagi teman-teman yang santai, teman-teman bisa nunggu MA5, motong MA60. Jadi ini volume yang cukup. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, teman-teman bisa menggunakan EIS. Nunggu EIS-nya, dia berwarna hijau, dan motong MA13. Ya kan? Nah, inilah teman-teman, kuliah tentang saham ENRG ini. Saham ini masih menarik, masih ada di area support, 120 maupun di 264. Teman-teman, silakan tentukan sendiri kapan teman-teman mau masuknya. Tetapi, jangan percaya begitu saja dengan analisa yang saya lakukan. Perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Karena ini bukan pom-pom. Ini hanya kita belajar bagaimana cara mengalasakan saham dan timing masuknya seperti apa. Gitu kan? Demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.